Terima kasih Kalau untuk kronologis detail dan lain-lain, mungkin Mas Anggi lebih berikan fasilitas untuk menjelaskan Tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya, jadi selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada Tapi tiba-tiba sekitar 3 harian yang lalu lah, Stevie memang agak drop kondisinya Jadi harus dibawa ke rumah sakit, jadi Stevie 3 hari itu ada di ICU, RSCM dan memang kondisinya terus menurun Jadi setelah 3 hari, kemarin malam Jumat ya, malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus Sudah dibantu transfusi darah, tapi trombositnya juga tidak kunjung naik Akhirnya dokter bilang kebalikan ke keluarga, akhirnya mau gimana Akhirnya, Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevie pergi, kita semua menemani di dalam Pertama Mas Anggi, aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam Jadi aku denger banget Mas Anggi bisikin Stevie, bilang kalau Stevie, Alhamdulillah Sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah, Alhamdulillah sudah mau alaf Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stevie mau pergi, nggak apa-apa pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini jagain Nggak lama setelah itu, kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevie juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul Itu 19.35 atau 19.36 Setelah mama semua pada ngomong sama Stevie, Stevie masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit Abis itu Stevie berpulang gitu Jadi gitu sih kurang lebih mbak, jadi memang karena setelah masuk ICU itu pendarahannya memang banyak sekali Jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSM juga sudah mencoba semaksimal mungkin Tapi ya mungkin memang sudah takdirnya Dan Alhamdulillahnya Kami keluarga bersyukur karena Meninggalnya baik ya mbak Di malam Jumat, di bulan Ramadan juga Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah Meninggalnya, jadi mudah-mudahan Muslimul Khatimah minta doanya dari semua gitu Tapi ada pirasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelumnya? Pirasat sih nggak ada ya, nggak ada Cuma karena setiap komunikasi Stevie itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali Dan emang biasanya kan sama aku Jadi masih bercanda-bercanda Masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya Gini, 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 gitu Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop Jadi mau nggak mau, tadinya juga maunya dirumah saja Cuma karena memang tidak memungkinkan Kita juga dirumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain Ya harus dibawa ke rumah sakit Itu pun juga dia tadinya apa dirumah aja Karena dia mau ada anak-anak kan disini Nggak dibawa aja deh, akhirnya dibawa Karena kalau di ICO kan sendirian Takutnya Stevie-nya juga panik sendirian Tapi enggak, dia bobo Dia memang sengaja dipidurkan supaya tenang Terus terakhir sebelum meninggal Bangun, Stevie-nya bangun, kita ngomong semuanya bangun Tapi syukurnya memang suami ada mendampingin ya Nggak lagi terbang Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevie ada, Popo Kakak-kakaknya Stevie ada, ada Cing-Cing, Ciling-Ciling Ada Ko Steven semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan Semua bimbing Stevie pelan-pelan kita semua ngobrol Kayak ngobrol aja, Steve Kalau memang Stevie mau pergi nggak apa-apa Nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo Semua sayang Cila, JJ dan Jojo Alhamdulillah Dan aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum Jadi dia hanya, apa? Tersenyum Ini nafas dua kali Kayak dua kali terus langsung meninggal Meninggal terus senyum gitu Sampai terakhir dimandikan disini juga semua pada bilang senyum Senyum, cantik banget Sebenernya dihijabin kan Emang maksudnya aku pengen berhijab ya Jadi aku bilang ke yang mandihin Dita tolong dihijabin ya Karena itu aku minta Pengennya sebelum ini, pokoknya Memang mungkin Stevie ada, mungkin karena dia drop Jadi dia ada omongan, kalau bisa aku nanti dihijabin ya Gini, gini, gini Jadi disampaikan juga gitu ya Tapi kak, di rawat berapa lama kak kemarin? Tiga hari ya Tiga hari ya Tiga hari ya di ICU Tiga hari di ICU Sebelumnya enggak sih Sebelumnya di rumah kok Tapi sebelumnya Emang ada rawat penyakit enggak sih? Nah, kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenernya Bukankah mas atas aku ya Dari Mas Anggi Aku kesini cuma hanya mewakili Karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam Aku juga ngerasa gak enak Karena kemarin belum siap sama sekali Jadi menolaknya Menolaknya juga kemarin kan Mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media Karena kalau pas di makam itu Keluarga, khususnya keluarga aku kan Belum biasa ya Melihat media sebanyak ini Jadi dari papa, dari mama juga Udah ntar dulu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu Makanya hari ini aku bilang Ya udah biar aku yang Sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya Minta doanya Supaya saya timus nolohatima dilancarkan Dan dikuatkan Mas Anggi Keluarga papa mama terutama Cila Jejojojo bisa jadi anak seleh-seleh Ya Tapi kak sempetin Di mata keluarga Bahkan sebagai kakak ipa Seperti apa nih kak Waduh bisa dilihat sendiri di tiktok Aku tuh kayak Kalau aku sendiri aku tuh kayak dapet Bukan kayak dapet kakak pas masa nginikatan sama Stevie tuh kayak dapet sahabat Karena aku gak punya kakak perempuan jadi kayak dapet sahabat baru aja Jadi aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie Jadi gak bisa dibayar Gak bisa digambarin sih Dekat Sangat dekat sekali Bener-bener dekat sekali Baik Baik sekali Tapi Stevie tuh gak ada Perhitungannya sama orang Sedekahnya juga Sangat-sangat gak pernah Mikir ya Rofi ya Gak pernah putus Mau apapun itu Aku gak mau nyebutin lah ya Kalau nyebutin kan Takutnya malah jadi kita seperti Mama Merkan Tapi insya Allah Amal ibadah Stevie di dunia Bisa melancarkan jalannya juga di Ini akhirat Dan Mas Sanggi tuh kalimat terakhirnya cuma Tapi kalau memang mau pergi ya udah gak apa-apa aku ikhlas Nanti kita ketemu lagi di Janaki Mas Sanggi cuma ngomong gitu aja Tapi kak ada sempet apa namanya Keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya Jadi pada saat masuk IC itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan Karena kan masih dalam keadaan pendarahan Pendarahan yang sangat besar Kebetulan aku dokter juga Jadi pada saat ngobrol sama dokternya Dokternya bilang kalau kita lakukan jengah kan Takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain Nanti malah jadi kemana-mana Jadi memang terakhir juga Ya sudah Jadi diusahakannya hanya dengan obat aja Dikasih obat terus Terakhir gitu ya udah Begitu mulai trombositnya juga makin rendah Savingnya juga udah mulai Kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain Ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udah lah Kalau memang savingnya mau pergi Dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya Tapi malam ini bakal ada malam pengajian ketiga ya? Ada, ada Sebenarnya dari satu sampai tujuh itu setiap hari ada yang maji Cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu satu, tiga, tujuh, sama empat puluh hari Gitu Jadi hari ini hari ketiga Jadi nanti jam setengah sembilan pengajiannya Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya Di atas tuh ada Nanti kita mungkin sholat isya, sholat rawi bareng Baru setelah itu kita lanjut pengajian Gitu Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang kak? Udah bisa menerima? Atau gimana? Masih belum ngerti atau gimana? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nanya ya Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma Karena mas Anggi kan nggak bisa jelasin Jadi paling Jojo sih Karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur tiga tahun Dia lebih ke kenapa mampu Ya banyak pertanyaan lah Makanya kemarin mungkin teman-teman juga ngeliat pastilah di tiktok dan lain-lain Mungkin kalo ada Jojo nanya kenapa mami di sini Kenapa mami Tapi yang JJ udah ngerti ya JJ udah ngerti makanya sempet bye-bye mami Dan sempet nangis Kalo Jojo kan memang tidak ada nangis Tapi dia nanya terus kenapa di situ Kenapa ini Jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih mbak Pelan-pelan sih mas Nggak bisa langsung Tapi nggak ada cuma Mereka udah mengerti kalo maminya nggak pulang lagi gitu Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya-nanya itu pelan-pelan Aku maunya step by step lah Ya baby step lah kita jelasin Ini ke anak-anak gitu Kalo untuk kakak Cilla Kalo kakak Cilla udah sangat mengerti Kakak Cilla udah Udah dewasa ya Iya bener Kakak Cilla justru sangat dewasa banget Walaupun ya nangis tetep namanya maminya Tapi dia yang menenangkan adik-adiknya Kayak ini mami udah di surga lho Mami udah ini Kenapa? Seti ini Kalo kakak Cilla Kalo kakak Cilla Kalo kakak Cilla